Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabatul Haji Banjar ini saya review sepeda listrik yang saya buat baru 40% progresnya dan kemarin sudah dicoba jalan tapi banyak hal yang harus saya perbaiki termasuk setir ya Nah ini stirnya kemarin rohnya di sebelah sini tapi saya terlanjur terbalik memasang ingkolnya di belakang Nah jadi kalau saya pasang sebelah sini putarannya jadi kebalik ya kiri ke kanan kanan ke kiri jadinya kan Nah nanti saya revisi saya rekonstruksi lagi untuk stirnya saya pindah ke depan dan power steeringnya saya balik ke sebelah sana bawah ke atas atas bawah gitu ya dibalik sehingga posisinya normal kembali di sebelah sana supaya lurus ya tapi gini juga juga bisa tapi agak kurang sip lah ketika saya mau meletakkan peda pengisi baterai disini pedal sepeda untuk panel kontrolnya Oke saya hidupkan dulu ya di sini baterainya menggunakan baterai lepo empat ya 100 ampere 48 volt Coba kita lihat nanti disini ketika kita hidupkan Oke kita hidupkan ya Nah jadi lihat Oke 49 49,7 volt ya baterainya 100% terisi karena ada sistem tenaga surya ini yang mengisi baterai itu dia oke nah untuk motor bisa menggunakan motor bekas pompa air pompa air DC ya yang paling mahal itu adalah baterainya karena baterai harus beli saya juga beli yang bekas-bekas nih Huawei baterai lepo empat ya oke sahabat itu ada ban sirupnya bannya rodanya menggunakan roda atko ya ukuran ini ukurannya nah mungkin sama dengan ban pespa ya sahabat atau sama dengan bannya bajai gitu ya tapi saya tidak punya bannya ban pespa dan ban bajai mau nyari dimana susah ya bagi saya lebih enak ini biar kalau mau ganti cepat dapat dimana-mana ada orang jualan gitu kan kalau ban pespa sekarang susah jualannya dimana apalagi bannya bajai harus di tempat-tempat tertentu untuk membeli ya Nah kalau meledak bannya kan kita susah susah nyari sirupnya nah kalau ini gampang ya dimana-mana ada di toko-toko bangunan juga ada kah jadi saya pilih ini aja biar tidak kuat tidak apa-apa yang namanya juga sepeda ya tidak perlu kuat-kuat gitu kan oke nah untuk sistem listriknya sudah saya pasang itu dia lampu sennya sudah beres cuman yang belum beres ini adalah atap atasnya dan sistem tenaga surya nya belum maksimal ya jadi yang perlu saya kerjakan pekerjaan PR berat saya ini adalah mengerjakan sistem tenaga surya ini biar efektif kecil tapi efektif gitu ya bisa mengisi pada waktu sepeda tidak digunakan nah saya berencana nih untuk kursi juga belum nih rencananya dari trapek aja dan hari ini mau saya reparasi lagi untuk posisi stir power steering nya akan saya balik sahabat-sahabat ya akan saya bongkar semua lagi oke ini dia dan ini akan saya ubah posisinya karena agak kurang enak juga ini kalau nanti dipasang disini peda untuk memutar motor generator untuk mengisi baterai dikala baterainya tenaga surya nya tidak berfungsi karena malam hari atau karena cuaca mendung ya jadi mau saya taruh disini generator yang bisa diputar menggunakan peda sepeda sehingga bisa mengisi baterai di saat kehabisan baterai di tengah jalan ketika mendung atau ketika malam hari oke oke nah itu dia kalau nyala seperti ini ini mode nya mundur ya mode nya mundur ini kalau di di injek pedal gas nya dia akan putar balik mundur saya setting seperti ini berkedip lampu penerangannya nyala ke belakang oke nah kalau saya ketik maju relay nya maju yang nyala lampu depan nah ini nyala lampu sen nya tetap nyala sesuai arah belok ini saya balik ke sebelah sini dan mengharuskan saya untuk memindah engkol ke depan karena kalau kita balik ini saja sementara engkol nya tidak dipindah ke depan maka arah putarannya akan berlawanan dengan arah putaran setir ya nah makanya ini tugas PR saya ini yang berat untuk memindah ini karena harus bikin rel power steering nya lagi dan habis dibongkar semua ini oke padahal kabel-kabel sudah terpasang saya terlanjur sebabnya sahabat-sahabat terlanjur untuk memasang seperti ini dan sudah dicoba jalan tapi rasanya tidak enak ya dan memasang generator juga tidak bisa disini generator pedal generator juga tidak bisa karena ada tuas dari power steering ini ya oke sahabat-sahabat ikuti pekerjaan saya selanjutnya untuk merekonstruksi bagian dari depan sepeda listrik ini yaitu bagian power steering nya yang harus saya pindah posisi dibalik power steering nya dan engkol nya dipindahkan ke depan apa oke terima kasih sahabat-sahabat simak terus OHJ Banjar dan OHJ Banjar kita matikan dulu kita stop dulu matikan semuanya oke mati terima kasih sahabat-sahabat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 29 pagi bertempat ayo sekarang nah ayo 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 ayo